Halo kawan semua, kembali lagi di Witi Hama Channel Channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda Buat Anda yang sedang mempelajari atau memperdalam Microsoft Excel Anda sedang berada di channel yang tepat Karena di channel ini kita akan belajar tips-tips sederhana pada Microsoft Excel yang dijelaskan dengan bahasa yang sederhana pula Video kali ini kita belajar tentang cara memberi komentar atau catatan pada sel Microsoft Excel Nah di hadapan teman-teman sudah ada data yang coba saya sajikan Dan maksud dari video kali ini adalah seperti ini ya teman-teman Ketika saya tunjuk sel ini maka ada catatan yang muncul ya teman-teman Nah tujuan daripada pemberian komentar ini adalah untuk mempermudah pengguna data yang Anda sajikan Supaya bisa mengetahui apa maksud Anda menyajikan data tersebut Nah ini komentar yang coba kita pelajari cara pembuatannya ya teman-teman seperti ini Misalnya pada bulan Oktober nih mis pencapaian tertinggi dan dikasih catatan pencapaian tinggi karena ada pembayaran dari beberapa dingkes Misalnya kan Nah karena data ini terkait dengan data AR ya atau data piutang Nah tidak kira gimana caranya teman-teman ya caranya pun sangat mudah dan gampang Yang pertama sekali teman-teman silahkan pilih sale yang akan diberi catatan atau komentar ya Seperti ini Nah selanjutnya teman-teman bisa masuk melalui menu review disini ya Dan silahkan dipilih notes Disini teman-teman bisa langsung aja klik new note Maka muncul kotak dialog seperti ini dan silahkan teman-teman masukkan komentar yang hendak diberikan Misalnya saya kasih tambahan Nah contoh ya ini contoh aja ya dan selanjutnya silahkan di klik aja ke sembarang tempat untuk menghilangkan kotak tadi ya Dan ketika kita mengarahkan kursor ke sale yang berisi catatan maka secara otomatis catatan tersebut akan muncul Itu cara pertama kita bisa masuk ke sini ya lewat menu review ini Cara kedua bisa teman-teman langsung aja arahkan atau pilih sale yang hendak diberi catatan Dan silahkan klik kanan Oke Dan pilih new note Nah disini teman-teman silahkan ketik atau ya masukkan catatan yang hendak teman-teman berikan untuk sale tersebut Selanjutnya kalau sudah seperti ini teman-teman klik aja di sembarangan Nah hilang Tetapi ketika teman-teman mengarahkan pointer atau kursor ke sale tersebut maka secara otomatis catatan-catatan tersebut akan muncul Nah jika teman-teman ingin memunculkan catatan atau komentar tersebut secara permanen Nah ini jika kita ingin memunculkan catatan tersebut secara permanen ya berarti meskipun kita Tidak mengarahkan kursornya catatan tersebut akan tampil secara permanen seperti ini Nah selanjutnya jika teman-teman ingin menghapus node tersebut ya prosesnya hampir sama Klik kanan lagi Terus silahkan delete node Nah maka node-node yang sudah kita berikan tadi akan hilang karena sudah kita hapus Seperti ini Oke teman-teman itu saja video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, serta silahkan dibagikan jika informasi ini dianggap bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya